Pazen Choin, selamat hari Jumat. Sebelum weekend tiba, yuk kita tengok beberapa kabar terkini di generasi pagi. Katanya hukuman Edi Prabowo mau diperberat. Lalu ada kabar tak mengenakan menjelang balapan superbike di sirkuit Mandalika. Ada juga nih Jokowi yang bilang kalau kalian-kalian gak boleh punya mental inlander. Dan juga kabar terbaru dari pernetfiksan duniawi. Kita simak yuk! Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri KKP sekaligus terdakwa kasus benih lobster Edi Prabowo. Dari 5 tahun menjadi 9 tahun. Putusan tingkat banding ini diketok pada Kamis 11 November 2021. Selain hukuman yang bertambah 4 tahun, Edi juga direnda 400 juta rupiah, subsidir 6 bulan. Tak hanya itu, Edi pun wajib membayar uang pengganti sebesar 9,6 miliar rupiah dan 77 ribu dolar Amerika Serikat dikurangi jumlah yang telah dikembalikan ke KPK. Kalau Edi gak bayar dalam sebulan setelah putusan pengadilan, maka Edi harus merelakan harta bendanya di lelang untuk menutupi kurang bayar tersebut. Belum selesai, Hakim juga mencabut hak politik Edi selama 3 tahun. Dalam kasus ini, Edi terbukti menerima suap sebesar 25,7 miliar rupiah dari eksportir benih-benur lobster atau BBL untuk pengurusan izin bulidaya lobster dan ekspor BBL. Duh, mbok ya ini jadi contoh. Jangan ada lagi deh yang memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi. Kabar ini gak mengenakan sih. Menjelang balapan superbike di sirkuit baru Mandalika, tersebar video panitia lokal unboxing box berisi motor Ducati untuk balapan seenaknya. Alhasil, Ducati pun ngamuk. Dalam video yang tersebar sejak Rabu kemarin, terlihat seorang staff Mandalika Grand Prix Association membuka kargo logistik berisi motor Ducati Panigale V4R. Lalu, menarik kain yang menutupi motor dan memainkan handle gas motor nomor 21 milik Michael Rinaldi itu. Dilansir Speedweek, Direktur Eksekutif SBK Gregorio Lavilla meminta maaf dan mengatakan bahwa staff tersebut sudah dipecat. Speedweek juga melaporkan Direktur Sport Ducati Kors Paolo Ciabatti marah terhadap insiden ini. Laporan itu bahkan menyebut di dunia motorsport, kejadian ini hanya terjadi di negara-negara berkembang 40 tahun lalu. Lazimnya, kargo logistik para pembalap hanya boleh dibuka oleh otoritas kepabeanan negara setempat dan petugas kargo, serta disaksikan perwakilan tim. Aduh, kenapa lancang sih? Lintasan balap baru yang dibangga-banggain. Staffnya malah begini. Gimana nasib box yang lainnya tuh? Presiden Jokowi Dodo sedih. Katanya, posisi Indonesia dikerdilkan di negaranya sendiri. Hal itu ia sampaikan saat acara ulang tahun Partai Nasdem ke-10 kamis kemarin. Padahal, menurutnya Indonesia sudah dipandang negara yang terhormat di mata dunia. Tapi, masyarakatnya tampak tidak bangga. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya. Dan kita ingin betul-betul sekali lagi kita manfaatkan ini untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia dalam rangka apapun. Tetapi yang sering saya sedih. Posisi kita semakin digargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tetapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Ini yang sering membuat saya sedih. Jokowi ingin agar mental inferior atau semacam rendah diri dihilangkan dari mentalitas bangsa Indonesia. Kita tidak ingin, saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah. Ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ketemu bule saja, kayak ketemu siapa, gitu. Sedih kita. Kita kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini. Ong sama-sama makan nasi juga. Memang kita juga sadar bahwa kita telah 350 tahun dijajah bangsa kita ini. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang tadi saya sampaikan. Jangan-jangan seperti itu. Meskipun kita sudah 76 tahun merdeka, dan merdekanya pun lewat sebuah perjuangan yang panjang, bukan diberi, tapi DNA itu yang masih terus menjadi kepikiran saya. Jangan-jangan kita memiliki tadi DNA mental inlander, mental terjajah, mental inferior, gara-gara DNA yang diturunkan karena 350 tahun kita terjajah. Waduh, coba kita renungin lagi ya kata-kata Presiden Jokowi sambil kita cari hal-hal yang membanggakan dari Indonesia. Buat yang tergila-gila sama Squid Games, ada kabar gembira nih. Serial favorit kamu bakal lanjut ke season 2. Yap, creator Squid Games, Wang Dong Hyuk, ngespil kabar ini saat diinterview Reuters selasa lalu. Dong Hyuk mengaku menerima permintaan yang tinggi akan hadirnya Squid Game musim kedua. Wang Dong Hyuk juga mengatakan, saat ini dirinya tengah mempersiapkan season 2, tapi belum bisa memastikan waktu tayangnya. Selain itu, serial Jepang Alice in Borderland season kedua juga bakal tayang dalam waktu dekat, yaitu 4 Desember 2022. Musim pertamanya rilis di 190 negara pada 10 Desember 2020 yang lalu dan menjadi serial live action paling banyak ditonton di Jepang tahun lalu. Alice in Borderland juga berada di peringkat 10 besar Netflix di 40 negara dan wilayah di seluruh dunia. Wih, seru nih. Bakal bikin gempar dan bermunculan meme-meme kocak lagi gak ya? Nah, 4 berita sudah kusajikan buatmu. Biar kamu tetap update, pantengin lagi Narasi Pagi Senin depan, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat semuanya, dadah! Sub indo by broth3rmax